Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, ketemu lagi bersama saya Mimin Suwong disini Gimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja Amin ya robbal alamin Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang seru tentunya Buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya Tidak berlama-lama lagi Mari kita dengar ceritanya Teror Andong Pocong Part 21 Mbak Mijem masih tetap diam Dia belum mau menjawab satupun pertanyaan Raka Selama anak muda itu masih emosi Air mata terus membasahi wajahnya Raka yang terlihat tegar dan kuat itu akhirnya menangis Satu hal yang membuatnya bersedih Dirinya merasa gagal melindungi keluarganya Apalagi itu adalah kakak yang sangat dicintai oleh ibunya Keheningan malam itu dihiasi tangisan Raka Sesaat mereka terdiam Begitu juga dengan Mbak Mijem Yang menikmati sedotan rokoknya Kamu sudah bisa tenang Tanya Mbak Mijem Pertanyaan itu tak dijawab Raka Raka hanya terdiam Perasaannya kalut dan pikirannya terasa Sangat-sangat sakit Kenapa Mbak bisa menolong Asnia dan mau menolong Melisa Tapi gak mau menolong Syahrul dan Budeminto Kenapa Mbak Tanya Raka dengan suara yang bergetar Raka Kamu jangan pernah melupakan takdir manusia Apapun penyebab kematian itu semua atas ridonya Ucap Mbak Mijem tenang Tapi Tampaknya Raka masih bersikeras Seolah dia menyalahkan semua kejadian itu pada lelaki tua itu Kamu gak pernah tahu Andong pocong itu menyukai weton kamis pon dan kamis lagi Kau gak pernah tahu kalau weton mereka berdua sama Kamis pon iya kan Raka mengangguk lemah Dia langsung teringat akan ucapan Syahrul waktu itu Walaupun sebenarnya gak semua korban memiliki weton yang sama Dan kebetulan itu menjadi sebuah penyebab dari kematian Dan semua itu sudah takdir Kamu harus ingat itu Raka Jadi Syahrul dan Budeminto wetonnya sama Mbah Tanya Raditya Mbah Mijem hanya mengangguk Mereka mengambil orang-orang dengan weton seperti itu Kebanyakan Jawab Mbah Mijem singkat Apa yang harus aku katakan pada ibu Mbah Apa ibu bisa menerima cerita ini Cerita yang gak semua orang bisa menerimanya Karena terlalu berimandinasi Atau terlalu percaya dengan kelenik Atau apalah Seru Raka dengan intonasi nada suara yang begitu lemah Aku rasa kau orang yang sudah dewasa Dan aku tak pernah salah memilih orang Kamu pasti tahu cara menjelaskannya Dan cerita tentang budek kamu Cukup kamu dan teman kamu ini saja yang tahu Jawab Mbah Mijem Raka langsung terdiam Masih terlihat kesedihan membayang di wajahnya Raditya yang sedari tadi terdiam Akhirnya buka suara Dia mengajukan beberapa pertanyaan Yang terpendam di kepalanya Sejak kejadian malam itu Mbah Apakah yang menyerang Raka Dan ingin mengambil tanah kuburan Helmi adalah Ada kaitannya dengan kepergian Buminto Tanya Raditya Mbah Mijem menggeleng Sebenarnya ada Tapi tak berkaitan langsung Raut wajah Raditya tampak serius Sesekali dahinya mengernyit Dia masih sangat penasaran dengan jawaban dari Mbah Mijem Yang masih belum bisa memuaskannya Kenapa ada yang ingin merebut tanah itu Mbah? Aneh menurut saya Lanjut Raditya Dengan tanah ini Aku bisa mengeluarkan teman kamu dari lingkaran hitam Dan lingkaran itu menjadi terputus karenanya Terputus? Celetuk Raditya Iya Oleh sebab itu kalian harus lebih berhati-hati lagi Karena Andong Pocong itu akan semakin meneror warga Dan meminta korban lebih banyak Tidak hanya di desa Tapi juga di jalan raya Tegas Mbah Mijem Raditya semakin tertegun mendengar ucapan lelaki tua itu Akan semakin banyak korban Desisnya Mbah Mijem kembali mengangguk Makanya saat di kuburan Mereka menghalangi dengan berbagai cara untuk kita mendapatkannya Tanya Raditya masih penasaran Tanya Raditya masih penasaran Iya Setelah ini kalian harus bisa menyelesaikan misi kedua Karena jika tidak teman wanita kalian akan terus dikejar oleh Pocong-Pocong itu Dan misi kedua itu akan lebih panjang perjalanan kalian Dan lebih berat Semoga sebelum purnama tugas ini sudah selesai Hah Masih ada misi lain Tanya Raditya dengan wajah yang terperanjat Mbah Mijem hanya tersenyum tipis seraya melirik ke arah Raka Yang masih terdiam mematung tak ada reaksi sana sekali Apakah waktu di kuburan itu Mbah Mijem yang menolong Melisa Lanjut Raditya dengan pertanyaan yang lain Lelaki tua itu hanya mengangguk dengan masih menikmati rokoknya Apakah Mbah Mijem juga mengenal Mbah Kawit Yang menolong kami Cecar Raditya Sebenarnya enggak Hanya saja saat itu dia menemuiku untuk mengetahui tentang kalian Dan aku meminta tolong kepadanya Oh Raditya merasa puas dengan jawaban itu Dan melirik ke arah Raka Dia melihat jika temannya itu sudah mulai bisa tenang Satu lagi Mbah Kenapa Melisa yang menjadi incaran para pocong-pocong itu Mbah Mijem Memejamkan kedua matanya Karena Sosok wanita itu Ujar Mbah Mijem lirik Sosok wanita berbaju pengantin itu Mbah Tanya Raditya dengan sorot mata penuh rasa penasaran Iya Jawab Mbah Mijem singkat Tapi Mbah Kalian tidurlah disini Sangat berbahaya jika kalian pulang sekarang Tegas Mbah Mbah Mijem Tegas Mbah Mijem Bagaimana Raka? Tanya Raditya dengan menyenggol dengan temannya itu Buru-buru Raka menghapus air matanya Sebaiknya kita pulang Ibu pasti sudah menungguku Seru Raka Menurutku akan sangat berbahaya jika kamu pulang sekarang Kuharap kamu jangan berkeras hati Sejenak Raka terdiam cukup lama Sampai akhirnya dia memutuskan untuk menerima tawaran itu Baiklah kita tidur disini Maaf jika aku sudah melibatkan kamu dalam kemelut ini Lanjut Raka Sudahlah Aku kan teman kamu Ucap Raditya Mereka pun akhirnya memutuskan menginap di rumah Mbah Mijem Lelaki tua itu terlihat senang karena Raka Merubah keputusannya Sebelum tidur Minumlah ini Lanjut Mbah Mijem dengan menyodorkan segelas air di batuk kelapa Raka terdiam dan menatap air itu Biar kamu gak demam Luka di pelipis kamu lumayan membuat kamu sakit kepala nantinya Jeletuk Mbah Mijem Tanpa banyak bersuara Raka akhirnya meminum habis air itu Kemudian mereka berdua mulai merebahkan diri Raka merasakan semilir angin begitu dingin menyentuh tubuhnya Hanya dalam hitungan detik mereka berdua sudah terlalap Wajah lelaki tua itu terlihat serius menatap mereka Gurat kecemasan membayang di wajahnya kini Sesekali terdengar hembusan nafasnya yang kasar Keesokan pagi sebelum azan subuh Terdengar Raka terbangun dari tidurnya Dia merasakan tubuhnya sudah sedikit mendingan Demam yang sempat melanda tubuhnya pun hilang Raka pun membangunkan Raditya yang masih tidur pulas Dit Bangun Dit Kita pulang Bisik Raka Raditya tampak gagapan beberapa kali tampak dia mengerjapkan mata Sudah pagi Tanya Raditya Hampir subuh Dit Kita pamitan dengan Mbah Mijem Ujar Raka Belum sampai mereka berpamitan Mbah Mijem sudah keluar dari kamar Dan duduk di depan mereka berdua Raka Kamu sudah bisa menerima semua kenyataan yang ada Tanya Mbah Mijem Sulit Mbah Tapi kamu harus bisa Raka Tanggung jawab kamu besar sebagai anak laki-laki Dan lagi kamu jangan lemah Jetus Mbah Mijem memberi saran Sebelumnya saya minta maaf Mbah Atas sikap saya yang sempat marah pada Mbah Mijem Ucap Raka dengan tertunduk Aku mengerti kondisi kamu Aku harap Apa yang aku bicarakan dengan teman kamu Kamu juga ikut mendengarkannya Saud Mbah Mijem Iya Mbah Seperti biasa Jika ada yang perlu Ingin aku sampaikan Aku akan datang lewat mimpi Cetus Mbah Mijem Lelaki tua itu menyarankan Botol kecil plastik pada Raka Apa ini Mbah Itu minyak dari pohon gaharu Disini jarang Dan mungkin juga gak ada Usap terus di luka kamu itu Dan larutkan di air Untuk kamu minum Hati kamu sedikit membiru Kena serangan tadi malam Tukas Mbah Mijem Baik Mbah Raka Kau masih sanggup menyelesaikan semua ini Tanya Mbah Mijem serius Raka terdiam Butuh waktu sesaat bagi dirinya Untuk berpikir Namun Jika dia mengingat Kejadian pada saudaranya Sahrul Dan Budeminto Ada keinginan kuat Untuk melenyapkan Andong pocong Dari kehidupannya Dia ingin desa mereka Kembali seperti dulu lagi Tidak ada rasa waswas Dan ketakutan Saat menjelang malam hari Dosa apa yang pernah dilakukannya Apakah dosa seperti yang ibu bilang Gumamnya dalam hati Baik Mbah Sudah terdengar azan Saya ingin pulang Ucap Raka Lire Iya Tanyakan kabar teman wanita kamu itu Raka Pesan Mbah Mijem Baik Mbah Mereka berdua bergegas segera pulang Di hati Raka saat ini Hanya ada ibunya yang pasti sangat bersedih Terlihat Raditya membonceng Raka Beberapa orang terlihat mulai turun ke masjid Lalu lalang orang dengan segala aktivitasnya mulai terlihat Dit Bisa kita mampir sebentar ke tempat tadi malam Makam tua yang ada beringinnya Iya Tampaknya kamu masih penasaran Tanya Raditya Entahlah Aku hanya ingin memastikan saja Jawab Raka Memastikan bahwa buddha kamu berada disitu atau enggak Gitu Tanya Raditya Iya Tanpa banyak kata lagi motor mereka melaju pesat Hanya hitungan menit Mereka sudah sampai di depan makam itu Raka berdiri tepat di depan makam Dan pohon beringin yang ada di belakangnya Aku semalam melihatnya disini Dit Ucap Raka terbata Dagunya tampak gemetar Dia terlihat menahan kepiluannya Raditya memilih diam Dia pun tak tahu harus mengatakan apa pada temannya itu Keburu siang kah? Kita belum sholat Siang kita bisa kembali ke tempat ini lagi Ujar Raditya pelan Iya Mereka pun akhirnya mampir di sebuah masjid terdekat Setelah menyelesaikan sholat Mereka berdua masih terlihat duduk di teras masjid Sesaat Raka merasakan ketenangan yang luar biasa dalam hatinya Ayokah kita pulang Ajak Raditya Kemudian mereka bergegas menaiki motor Masih ingat kembali ke makam itu Tanya Raditya Raka menggeleng Kita langsung pulang Dit Jawab Raka penduk keyakinan Hanya berselang lima menit Mereka akhirnya sampai Terlihat di ruang tamu Buk Lusnia dan Fitri sudah menunggu kedatangan mereka Raut wajah ibunya terlihat sembab Di bagian mata Wajahnya menekuk penuh kesedihan Dia menyambut kedatangan Raka tanpa banyak bertanya Sepertinya Buk Lusnia tahu apa yang terjadi Bagaimana mas? Apa budi ada di rumahnya? Tanya Fitri Raka mengempaskan tubuhnya di kursi Diikuti oleh Raditya di sebelahnya Dia tak langsung menjawab pertanyaan adiknya Raka ingin melihat Raut wajah ibunya Buk Lusnia tak berani bertanya Dia lebih memilih untuk tetap diam Budi gak ada di rumahnya Mas sudah berusaha untuk mencari Tapi belum bisa menemukannya Nanti agak siang Biar mas buat poster Siapa tahu ada yang pernah melihat Budi Minto Cabraka Seketika itu juga tangis Buk Lusnia meledak Aku tahu dia tak mungkin ada di rumahnya Ibu dua hari yang lalu sudah bermimpi tentang ini Ibu melihat jika budekamu pergi ke suatu tempat yang baru dan asing Ibu pun tak pernah mengenal tempat itu Ucapnya dengan terisak sesekali menyeka air mata dengan ujung jarinya Terus bu Ujarah Fitri penasaran Ibu terus memanggil budekamu sampai suara ibu habis Tapi budekamu hanya menoleh sebentar Dia hanya tersenyum dingin pada ibu Bu Lusnia kembali menyeka air matanya Terus apa yang terjadi bu Tanya Fitri dengan antusias Bu Lusnia menghentikan kalimatnya Tubuhnya terguncang makin hebat Raka langsung mengampiri dan bersimpu di hadapannya Bu Maafkan Raka yang teledor Harusnya kamar Budi Minto Raka kunci dari luar Atau kunci pintu depan Raka cabut Maafkan Raka Bu Bu Lusnia langsung memeluk anaknya Melihat pemandangan itu Raditya ikut terharu Dia pun tak bisa menahan air matanya Angga yang berdiri di ambang pintu kamar Ikut larut dalam kesedihan mereka saat ini Ibu sudah mengikhlaskan semua ini Raka Ibu yakin Budekamu akan pulang Ucap Bu Lusnia dengan mengusap rambut Raka Bu Apa dalam mimpi ibu itu Budek bilang akan pulang Tanya Raka Bu Lusnia menganggu Dia bilang tak lama dan akan segera pulang Raka Tapi menurut firasat ibu dia tak berada di alam kita Bahkan mungkin saat ini Dia bisa melihat kita Ibu hanya berharap saat dia pulang Semoga dalam keadaan sehat Iya bu Kapan kamu akan buat poster itu Tanya bu Lusnia Hari ini juga bu Jawab Raka Bu Kalau ada di alam lain Maksudnya di alam mana Tanya Fitri kereheranan Dengan wajah polosnya Masuk ibu Ada di tempat lain bukan di rumah sini Saudra Raka Tapi kok Budekamu bisa melihat kita Apa maksudnya Budekamu telah meninggal Tanya Fitri Lugu Kita masih belum tahu kondisi Bu David Oleh sebab itu kita harus mendoakan Semoga Budekamu di tempat yang aman Dan selalu dilindungi Allah Ujar Raka Gadis itu mengangguk Seakan mengerti apa yang sedang Diucapkan oleh kakaknya Bu Lusnia pun Terlihat sudah bisa menerima Keadaan yang telah terjadi Raka hanya bisa mengelah nafas berat Kepalanya mulai berdenyut Ibunya terlihat memperhatikan luka Di bagian pelipis anaknya itu Bu Lusnia pun terlihat Sudah biasa Raka Kamu kenapa Kok Kamu luka begitu nak Kamu kenapa Tanya Bu Lusnia dengan cemas Terlihat kedua alisnya berkerut Dahinya pun ikut menyerngit Fit Ambilkan obat di kotak Tanpa banyak bicara Gadis itu langsung masuk Kedalam rumah Dia bergegas kembali Ke ruang tamu Dengan membawa sekotak Obat biasanya Ibu menyimpan Bulu Lusnia dengan cekatan Membersihkan luka Di pelipis Raka Ini kenapa Kok bisa luka begini Tanya Bulu Lusnia Tadi jatuh bu Jawab Raka Jatuh Kok bisa Tanya Bulu Lusnia Dengan raut wajah yang serius Iya bu Kesandung batu Jawab Raka Dengan melirik Raditya Bulu Lusnia pun Tak lagi mengejarnya Dengan pertanyaan Tak banyak kata yang keluar Mereka pun diam Dan sibuk Dengan pikiran mereka masing-masing Kamu nanti sore Jadi ke acara Persami Tanya Raka Tiba-tiba Jadi mas Tiga hari Di sekolah Wajibkah acara itu Fit Tanya Bulu Lusnia Cemas Iya bu Untuk kelas satu Sama dua Yang kelas tiga Libur Jawab Fitri Tapi Bulu Lusnia Terlihat ragu Untuk meneruskan Kalimatnya Tapi kenapa Bu Fitri Semakin keheranan Melihat ibunya Yang terlihat ragu Menurut Kamu bagaimana Raka Ibu masih kepikiran Sama budi kalian Dan masih takut Jika terjadi Apa-apa Terus sekarang Fitri mau berkemah Biarpun di sekolah Tapi ibu tetap Cemas Raka Kan sekolah Fitri ada Di tengah kota Bu Lumayan jauh Dari desa kita Maksudnya Ibu takut Ada si Andong itu Kan Saat Fitri Dengan terus Menatap ibunya Raka Belum bisa berpikir Bu Kepala Raka Pusing Nanti Kalau Fitri Nggak ikut Nilainya jelek Seru gadis itu Sambil cemberut Kalau kamu Izin sakit Gimana Fit Ujar Bu Lusnia Dengan berharap Fitri Mau mengikuti Kemauannya Kata ibu Kan Nggak boleh Berbohong Nanti Kalau sakit Beneran Gimana Kali ini Bu Lusnia Sudah tak bisa Berkata-kata lagi Dia hanya terdiam Sambil mengelah Nafas Serius acaranya Nggak keluar sekolah Tanya Raka Sesekali terlihat Dia memegang Kepalanya yang sakit Serius mas Lapangan sekolah Fitri kan luas Yang paling keluar Di sekitar sekolah Aja Kamu dijemput Teman apa mas Antar Lanjut Raka Diantar Mas Raka Aja Setelah Salat asar Kita berangkat Selasa sore Mas Raka Jemput Jam tiga Raka Raka pun Menganggung Serius Raka Fitri Nggak masalah Ikut kemah itu Tanya Bu Lusnia Menetap Serius Anaknya Insya Allah Nggak apa-apa Bu Kita pasrahkan Semua pada Allah saja Cetus Raka Membuat ibunya Tak bisa Berkata-kata lagi Kemudian Raka Mengajak Raditya Untuk masuk Kedalam kamar Menghampiri Angga Apa yang terjadi Raka Bagaimana Dengan budi Kamu Tanya Angga Dengan Raut wajah Penasaran Raka Langsung Duduk Di atas Kasur Diikuti Oleh Angga Dit Kamu Tutup Pintunya Ujar Raka Lirih Raditya Yang berdiri Paling belakang Langsung Menutup Pintu Kamar Mereka Pun Langsung Membentuk Lingkaran Kecil Di atas Kasur Sepertinya Budi aku Masuk Dibawa Ke alam Lain Tapi Entahlah Ujar Raka Kenapa Kamu Bisa Tau Dan Yakin Terus Yang Bawa Budi Kamu Siapa Panya Angga Mengejar Entahlah Angga Aku Sempat Disuruh Tidur Oleh Mbak Mijem Dan Disitu Aku Melihat Jika Buminto Sedang Berada Di Tempat Yang Asing Dan Sepertinya Dia Senang Disitu Kenapa Bisa Sampai Dia Dibawa Ke Alam Lain Tanya Angga Mungkin Dia Terlalu Banyak Ngelamun Gah Sahur Raditya Makanya Aku Pun Gak Bisa Percaya 100% Dengan Hal Ini Aku Tetap Akan Terus Mencarinya Dengan Menempelkan Poster Poster Seru Raka Kedua Temannya Itu Mengangguk Tanda Sepakat Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Raka Dit Pesat Yang Disampaikan Bami Jem Ke Kamu Apa Aja Tanya Raka Oh Iya Jangan Lupa Kita Menanyakan Kondisi Melisa Dan Yang Kedua Akan Ada Misi Selanjutnya Yang Lebih Panjang Dan Berat Ujar Raditya Dengan Menatap Teman Temannya Bergantian Kita Tanya Angga Seraya Menunjuk Dirinya Iya Mau Siapa Lagi Sentar Raditya Dengan Misi Yang Panjang Dan Lebih Berat Seru Angga Dengan Melotot Raditya Menjawabnya Dengan Anggukan Raka Pun Tampak Mengalah Nafas Dalam 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 Pikirannya Saat Ini Hanya Memikirkan Budeminto Dan Fitri Kamu Kenapa Diam Tanya Angga Kamu Dengar Sendirikan Fitri Akan Berkemah Entahlah Aku Cemas Aja Takut Terjadi Apa-Apa Dengan Dia Fitri Itu Masih Terlalu Polos Dan Lugu Takut Terjadi Apa-Apa Engga Ia 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 Jawab Raka Singkat Raditya Menatap Angga Seakan Memberikan Isyarat Pada Temannya Itu Lagi Lagi Tanya Raka Apa Sahut Kedua Temannya Hampir Persamaan Kalian Mampirlah Ke rumah Melisa Lihat Kabar Dia Mbak Mijem Meminta Kita Menanyakan Kabarnya Kan Kalau Lewat Telepon Gak Enak Ucap Raka Serius Kata Mbak Mijem Apa Kata Kamu Ucap Angga Menggoda Raka Wah Parah Kamu Sahut Raka Teman Yang Tetap Teman Jangan Dicampur Adukan Dengan Cinta Makin Kayak Cendol Dawud Aja Seru Raditya Wah Ternyata Ada Yang Cemburu Seru Angga Dan Langsung Mendapat Boge Mentah Di Lengannya Dari Raditya Mereka Pun Tertawa Terbahak Bahak Tak Lama Setelah Itu Fitri Sudah Masuk Ke Dalam Rumah Dengan Membawa Bungkusan Nasi Pecel Mas Raka Sama Ibu Disuruh Sarapan Dulu Teriak Fitri Iya Saudra Raka Tak Menunggu Lama Mereka Berebut Turun Dari Ranjang Dan Itu Udah Ibu Gorengin Telur Ceplok Di Meja Makan Raka Ujar Buk Lusnia Iya Bu Ibu Nggak Sekalian Sarapan Tanya Raka Nggak Raka Kalian Sarapan Dulu Aja Sahut Buk Lusnia Dengan Menatap Lurus Ke Arah Rumah Terlihat Raditya Dan Angga Sudah Bersiap Siap Untuk Pulang Mereka Masih Bercakap Cakap Dengan Buk Lusnia Memberi Semangat Dan Doa Ibu Senang Kalian Disini Jadi Nggak Usah Sungkan Ya Seru Buk Lusnia Iya Bu Terima Kasih Sahur Raditya Mereka Berdua Berjalan Keluar Rumah Raka Dan Fitri Mengikuti Langkah Mereka Fit Kamu Hati Hati Ya Seru Angga Dengan Mengacak Rambutnya Gadis Gadis Itu Menoleh Menoleh Ke Arah Kakaknya Loh Mas pacaran Sama Mbak Melisa Tanya Fitri Dengan Mata Terbelalak Wah Kurang Ajar Nih Si Angga Enggak Fit Mas sama Melisa Cuma Temenan Baik Cukup Cukup Sahut Raka Sambil Geleng Geling Kepala Kembali Mereka Pun Tergelak Tak Lama Kemudian Raditya Dan Angga Berlalu Dan Pergi Meninggalkan Mereka Dari Depan Jalan Terlihat Ferdi Yang Berjalan Mengampiri Mereka Berdua Mas Ferdi Sudah Disini Tanya Raka Sudah Raka Hari Jumat Siang Aku Langsung Kerumah Sakit Terima Kasih Sudah Bantu Mama Dan Asnia Ucap Ferdi Sama Sama Mas Warga Sini Yang Bantu Gak Cuman Raka Aja Kok Jauh Raka Kalau Nanti Longgar Aku Mau Bicara Sama Raka Bisa Tanya Ferdi Bisa Aja Mas Sahur Raka Dari Dalam Rumah Bulus Nia Hanya Memperhatikan Kedua Anaknya Raka Pun Mengajak Adiknya Untuk Masuk Kedalam Rumah Siapa Itu Tadi Tanya Bulus Nia Yaitu Bu Yang Namanya Mas Perdian Suami Dari Mbak Asnia Penghuni Baru Depan Rumah Jelas 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 Fitri Oh Ibu Baru Lihat Jetus Bulus Nia Mamanya Bu Sari Tapi Sekarang Jarang Keluar Sejak Kejadian Kemarin Apalagi Warga Sini Selalu Membicarakan Terus Kejadian Yang Menimpa Mereka Itu Seru Fitri Kapan Kapan Ajak Ibu Main Kesitu Sekalian Berkenalan Dengan Mereka Sahut Bulus Nia Setelah Fitri Dari Persami Aja Ya Bu Bulus Nia Menganggup Kini Fitri Langsung Masuk Kedalam Kamar Dan Mulai Mempersiapkan Bekal Dan Baju Yang Akan Dibawanya Nanti Raka Memperhatikan Adiknya Itu Dari Ambang Pintu Kamu Ini Penakut Tapi Waktunya Berkemah Penuh Semangat Begitu Seru Raka Iya Dong Kan Pasti Seru Mas Pasti Ada Cowok Yang Lagi Kamu Incar Seru Raka Sok Tau Udah Sana Pergi Teriak Fitri Raka Pun Meninggalkan Fitri Yang Sibuk Dengan Kegiatannya Deru Motor Mereka Mulai Memecah Udara Sejuk Pagi Ini Raditya Mengambil Jalan Yang Tak Biasanya Dia Sedikit Berputar Dan Melewati Jalan Di Dekat Area Persawahan Raditya Langsung Menghentikan Motornya Saat Melewati Makam Tua Kiwungkur Tempat Ini Tak Seangker Jika Malam Hari Pohon Beringin Yang Rindang Itu Seakan Mengayomi Siapapun Yang Berada Di Dekatnya Termasuk Penjual Bubur Gerendul Yang Ramai Dengan Pembeli Tempat Itu Terasa Sejuk Walau Sinar Matahari Mulai Menampakkan Sinarnya Ngapain Kita Berhenti Disini Terus Itu Makam Siapa Tanya Angga Heran Kita Semalam Dari Sini Seperti Melihat Penampakan Pocong Seru Raditya Hah Yaudah Cabut Ucap Angga Sebentar Tapi Raka Seperti Melihat Sosok Budenya Disini Bersama Mereka Pocong Pocong Itu Tanya Angga Mulai Memasang Wajah Serius Raditya Menganggup Tapi Entahlah Raditya Pun Langsung Tancap Gas Dia Melaju Meneruskan Perjalanannya Motor Mereka Semakin Memasuki Perbatasan Surabaya Dan Sidoarjo Raditya Berbelok Arah Memutar Haluan Menuju Rumah Melisa Motor Mereka Berhenti Tepat Di Depan Pagar Yang Terbuka Lebar Terlihat Papa Melisa Sedang Membersihkan Mobil Dan Motor Mereka Bersamaan Dengan Si Kecil Dita Assalamualaikum Om Ucap Mereka Berdua Waalaikumsalam Lelaki itu Langsung Menoleh Ke Arah Mereka Melisa Ada Om Tanya Raditya Dengan Sedikit Membungkuk Ada Masuk Aja Dita Panggil Kakak Serupa Rahman Mereka Berdua Langsung Mengikuti Langkah Kecil Dita Mana Teman Kakak Yang Satunya Tanya Gadis Itu Dengan Gaya Khasnya Polos Dan Lugu Oh Raka Ujar Angga Dita Terlihat Mengangguk Cepat Di Rumahnya Masih Sibuk Gak Bisa Main Kesini Jawab Angga Terus Yang Satunya Lagi Mana Tanya Dita Mereka Berdua Saling Menoleh Dan Beradu Pandang Helmi Gadis Kecil Itu Menatap Mereka Dengan Pandangan Aneh Eh Teman Yang Satunya Lagi Pulang Jauh Jawab Raditya Seenaknya Dita Langsung Manyun Gadis Itu Terus Berlari Masuk Kedalam Rumah Memanggil Melisa Kakak Ada Temannya Tuh Seru Dita Sambil Berlari Masuk Kedalam Kamar Siapa Tanya Melisa Teman Kakak Dua Orang Adik Nggak Tahu Namanya Dita Menggeleng Bergegas Melisa Mengganti Pakaian Tidurnya Dengan Kaos Oblong Dan Celana Jeans Melisa Berjalan Keluar Dan Mengintip Dari Balik Jendela Oh Angga Sama Radit Ucap Melisa Lirih Melisa Pun Langsung Keluar Dari Dalam Rumah Menemui Mereka Hei Masuk Kedalam Ajak Melisa Mereka Berdua pun Akhirnya Ikut Masuk Dan Duduk Di Ruang Tamu Dapat 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 Salam Kamu 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 Sosok Wanita Berbaju Pengantin Itu Ujar Radit Dia Serius Serius Dit Tanya Melisa Dengan Kedua Matanya Yang Terbelalak Raut Wajahnya Menunjukkan Keterkejutan Radit Tia Pun Mengangguk Mel Sejak Kita Dari Tempat Itu Apa Kamu Gak Dihantui Oleh Pocong Pocong Itu Bisik Angga Tiba Tiba Bocah Kecil Itu Muncul Di Hadapan Mereka Dengan Berteriak Pocong Sontak Mereka Bertiga Terkejut Dibuatnya Melisa Langsung Menyuruh Dita Untuk Bermain Air Dengan Papa Dita Gak Boleh Nguping Pembicaraan Orang Besar Seru Melisa Kesal Tapi Kak Dita Loh Lihat Pocong Banyak Tadi Malam Celote Gadis Kecil Itu Hus Jangan Keras Keras Bisa Dimarahi Papa Loh Kamu Terus Gak Boleh Lihat TV Lagi Mau Gadis Kecil Itu Menggeleng Dan Berlari Keluar Rumah Apa Benar Kata Adik Kamu Mel Terlihat Melisa Manggut Manggut Sejak Dari Tempat Itu Aku Selalu Gelisah Aku Seperti Terus Dihantui Oleh Pocong Pocong Itu Diet Bahkan Mimpiku Selalu Berhubungan Dengan Luka Di Bahuku Jawab Melisa Dengan Cemas Karena Hal Ini Mungkin Mbak Mejem Menyuruh Kita Untuk Mengunjungi Kamu Ucap Angga Saat Aku Tidur Selalu Ada Bobusuk Yang Aku Cium Tapi Bukan Berasal Dari Sosok Wanita Pengantin Itu Apa Mungkin Berasal Dari Pocong Itu Tanya Melisa Dengan Cemas Menatap Kedua Temannya Kata Mbak Mejem Dia Akan Menghubungi Raka Dan Ingin Membicarakan Soal Ini Tapi Aku Kurang Paham Juga Mel Sebaiknya Kita Tunggu Saja Saud Raditya Iya Dit Aku Sudah Bosan Terus Dihantui Oleh Mereka Kalau Dita Memang Indigo Sejak Kecil Tapi Aku Engga Aku Pun Baru Bisa Melihat Hal Hal Itu Setelah Kejadian Andong Seru Melisa Tertunduk Sama Aku Juga Begitu Jadi Lebih Sensitif Dengan Hal Goib Tukas Angga Kalian Tau Nggak Kadang Dari Luka Di Bahuku Ini Keluar Darah Beneran Celetuk Melisa Serius Kamu Tanya Kedua Temannya Itu Hampir Bersamaan Aku Tadi Sudah Berpikir Akan Menelpon Raka Eh Ternyata Kalian Sudah Disini Seru Melisa Kalau Sudah Begitu Apa Nggak Sebaiknya Kita Bicara Dengan Bah Me Jemel Tanya Angga Tampak Melisa Berpikir Sejenak Dengan Pendapat Angga Raditya Pun Membenarkan Ucapan Angga Itu Mereka Berdua Terlihat Menatap Melisa Dengan Serius Dahinya Tampak Mengernyit Keras Wajah Cantiknya Terlihat Sedang Berpikir Dengan Sesekali Dia Mempermainkan Kedua Bibirnya Bagaimana Tanya Raditya Kalau Ia Biar Nanti Malam Aku Bicarakan Sama Raka Lewat Telepon Mel Sahut Angga Menurut Kalian Baiknya Gimana Tanya Melisa Kita Harus Gembami Jem Secepatnya Jangan Sampai Kamu Masuk Rumah Sakit Lagi Gara Gara Hal Ini Seru Raditya Melisa Pun Sepakat Dengan Pendapat Kedua Temannya Itu Berarti Sekarang Kalian Pulang Kekos Tanya Melisa Ia Mel Sahut Angga Kita Cabut Dulu Ya Lanjut Raditya Oke Oke Ucap Melisa Dan ikut Mengantar Mereka Keluar Kemudian Angga Berbalik Badan Seakan Ada Yang Terlupa Dikatakannya Pada Melisa Ada Ada Apa Engga Tanya Melisa Keheranan Tadi Lupa Mau Cerita Budenya Raka Ilang Ucap Angga Hah Teriak Gadis Itu Iya Mel Tadi Malam Lanjut Raditya Terus Gimana Tanya Melisa Kata Mbak Mejam Lewat Pengilihan Raka Dia Berada Di Alam Lain Bisik Angga Sambil Melirik Kiri Kanan Serius Kamu Tanya Melisa Makin Terjenggang Sekarang Raka Lagi Pesan Poster Orang Ilang Jatuh Sarditya Kasian Juga Sahud Gadis Itu Yaudah Kita Lanjut Pulang Dulu Mel Ucap Angga Kemudian Mereka Berpamitan Dengan Papa Melisa Dan Si Kecil Dita Terlihat Raka Sudah Membawa Banyak Poster Di Tangannya Mas Kok Cepat Bikin Poster Iya Tinggal Print Dan Fotokopi Tukas Raka Fitri Bantu Ya Mas Sahud Fitri Emang Udah Selesai Siap Siap Udah Mas Ini Kan Masih Jam Sebelas Masih Ada Waktu Tiga Jam Tukas Gadis Itu Raka Pun Mengangguk Buk Lusnia Pun Mengizinkan Anak Gadis Membantu Raka Kemudian Motor Mereka Meluncur Meninggalkan Rumah Fit Kamu Yang Bagian Menempel Aku Yang Beri Lem Oke Siap Fitri Langsung Berhenti Di Pasar Yang Terletak Di Desa Mereka Poster Yang Berisi Tentang Foto Dan Ciri Ciri Buk Minto Sudah Mulai Terpampang Di Beberapa Tempat Tercantum Juga Nomor Telepon Rumah Mereka Sekitar Jam Satu Siang Akhirnya Mereka Pun Pulang Fitri Terlihat Nyengir Kepanasan Dengan Teriknya Matahari Tampak Buk Lusnia Terbaring Di Kersi Panjang Yang Terletak Di Ruang Tamu Sepertinya Dia Sedang Menunggu Kehadiran Dua Anaknya Saat Deru Motor Raka Terdengar Dengan Cepat Dia Terbangun Buk Lusnia Langsung Bangkit Dari Kursinya Gimana Le Ada Yang Lihat Budek Kamu Sepertinya Belum Ada Bu Saya Sudah Beri Nomor Telepon Rumah Kalau Sewaktu Waktu Ada Yang Telepon Terlihat Buk Lusnia Mengangguk Pelan Apa Kita Gak Lapor Polisi Aja Le Tanya Lusnia Setelah 24 jam Bu Jika Belum Ada Yang Menelpon Besok Kita Bisa Laporkan Jelas Raka Ya Sudah Ibu Manut Kamu Aja Jawab Lusnia Sedangkan Fitri Sudah Menuju Kamar Mandi Dia Mulai Bersiap Siap Setelah Sholat As Raka Pun Sudah Siap Untuk Mengantar Fitri Ke Buk Lusnia Memberi Nasihat Pada Anak Gadis Nya Fit Gak Perlu Keluar Tenda Kalau Gak Penting Dan Jika Malam Mau Kemana Pun Harus Ngajak Teman Termasuk Ke Kamar Mandi Sekalipun Ujar Buk Lusnia Serius Gadis Itu Hanya Tersenyum Lebar Mendengar Wejangan Dari Ibunya Iya Bu Fitri Berangkat Dulu Ya Tampak Gadis Itu Membungkuk Dan Mencium Kedua Pipi Ibunya Ibu Jangan Kangen Loh Seru Fitri Tergelak Kemudian Dia langsung Naik Motor Yang Sudah Siap Fitri Melambaikan Tangannya Pada Buk Lusnia Yang Mengantar Mereka Sampai Halaman Luar Dalam Hatinya Turut Mendoakan Keberangkatan Anak Gadisnya Walau Terasa Berat Tapi Dia Harus Merelahkan Sekolah Menengah Atas Tempat Fitri Bersekolah Cukup Mempunyai Nama Di Kota Itu Terlihat Para Siswa Siswi Mulai Banyak Yang Berdatangan Sili Berganti Mereka Mengenakan Pakaian Pramuka Lengkap Motoraka Mulai Mendekat Dan Berhenti Tepat Di Depan Sekolah Yang Terletak Hampir Di Pinggir Jalan Raya Mas Aku Jalan Dulu Ya Cetus Fitri Fit Kamu Harus Hati-hati Dan Ingat Jangan Sok Tau Dan Sok Jaguan Ingat Itu Ujar Raka Mengingatkan Dengan Raut Wajah Serius Iya Iya Jawa Fitri Dengan Cemberut Dari Kejauhan Dua Orang Teman Fitri Berjalan Mendekat Dan Memanggilnya Fitri Mas Aku Mas Masuk Dulu Sebelum Raka Menjawab Adiknya Sudah Berlari Kedalam Sekolah Bersama Teman Temannya Siapa Tadi Fit Kakak Aku Kenapa Tanya Fitri Ganteng Juga Kenalin Dong Ucap Luna Teman Sebangkunya Udah Punya Cewek Belum Kakak Kamu Fit Seru Sinta Huu Kalian Gak Bisa Diem Kalo Lihat Cowok Ganteng Wah Adiknya Aja Cakep Pasti Mas Ganteng Kelakar Fitri Disambut Gelak Tawa Kedua Temannya Mereka Mulai Memasuki Lapangan Olahraga Yang Sangat Luas Setelah Upacara Dan Melakukan Kegiatan Rutinitas Mereka Mulai Mendirikan Tenda Masing-masing Fitri Yang Satu Kelompok Dengan Luna Dan Sita Serta Tiga Teman Lainnya Mulai Mempersiapkan Tenda Tampaknya Mereka Tak Terlalu Kesulitan Menderikannya Setelah Tugas Malam Selesai Mereka Bersiap Untuk Tidur Hey Seluruh Fitri Siap Ketua Seru Teman-temannya Fit Anterin Ke kamar Mandi Seru Sinta Tiba-tiba Hah Ini Jam Sepuluh Sin Kamu Gak Ikutan Waktu Kita Rame-rame Ke kamar Mandi Saud Luna Iya Sin Merinding Juga Kalau Sepuluh Malam Gini Apalagi Kamar Mandinya Di Kelas Kan Jauh Fitri Meringis Masa Aku Ngompol Di Sini Sih Ucap Sinta Dengan Mimik Sedih Lun Ayo Ikutan Ajak Fitri Dengan Berat Hati Akhirnya Luna Ikut Mengantar Kepergian Mereka Sebelumnya Fitri Meminta Izin Pada Pembimbing Mereka Lapangan Olahraga Itu Terletak Di Sisi Barat Yang Terpisah Dari Gedung Sekolah Sehingga Jika Mereka Ingin Ke Kamar Mandi Harus Menuju Ke Gedung Sekolah Sekolah Itu Tampak Rimbun Di Siang Hari Pada Acara Seperti Ini Suasana Gedung Sekolah Lebih Terang Dari Biasanya Beberapa Kamar Mandi Sekolah Sengaja Dibuat Terang Tertulis Di Sebuah Kertas Kamar Mandi Wanita Terletak Di Lantai Dua Masih Terlihat Beberapa Siswa Yang Berseliweran Di Area Itu Mereka Bertiga Langsung Naik Ke Atas Sesaat Fitri Melongok Ke Bawah Suasana Sudah Terlihat Sepi Berbeda Saat Mereka Baru Datang Tadi Terlihat Kamar Mandi Yang Terbuka Cuman Satu Yang Satunya Tertutup Rapat Sinta Buru-buru Masuk Kedalam Aku Juga Mau Pipis Daripada Malam-malam Seru Luna Iya Juga Sahur Fitri Tuh Sebelah Ada Orangnya Engga Tunjuk Luna Fitri Berjalan Menuju Kamar Mandi Yang Tertutup Rapat Terdengar Suara Gemari Cik Air Seperti Air Yang Terkena Gayung Mandi Ada Orang Di Dalam Tanya Fitri Saat Dia Mengetuk Pintunya Sedikit Terbuka Fitri Pun Mendorong Perlahan Gerakan Ensel Pintu Menimbulkan Suara Yang Membuat Bulu Kuduk Berdiri Fit Ada Orang Disitu Triak Luna Fitri Hanya Menggeleng Pintu Itu Sesaat Dia Melihat Sosok Wanita Membelakanginya Eh Maaf Mbak Pintunya Terbuka Saya Kira Enggak Ada Orang Seru Fitri Dan Berjalan Sedikit Menjauh Ada Orang Tanya Luna Iya Aku Kira Kosong Habisnya Pintunya Enggak Dikunci Sawat Fitri Terlihat Sinta Keluar Dan Fitri Buru-buru Masuk Ya Gitu Aja Tadi Diajak Kekamar Mandi Gak Mau Celotok Sinta Kemudian Gadis Itu Berlali Melihat Luna Kamu Juga Kebelet Tanya Sinta Kencang Iya Ini Kan Kosong Ngapain Nunggu Kamar Mandi Yang Itu Sawat Sinta Heran Loh Tadi Kata Fitri Ada Orangnya Ucap Luna Mana Ada Orang Dari Tadi Kosong Seru Sinta Dengan Menggedor Pintu Kamar Mandi Itu Hingga Terbuka Lebar Luna Pun Berjalan Mendekat Dengan Perasaan Aneh Dia Sendiri Melihat Jika Fitri Sedang Berbicara Dengan Seseorang Eh Apa Aku Yang Salah Ujar Luna Gadis Itu Langsung Menutup Pintu Kamar Mandi Dia Pun Segera Menunaikan Hajatnya Namun Entah Mengapa Dia Merasa Tak Sendirian Di Kamar Mandi Itu Dengan Gerakan Sangat Cepat Luna Membalikkan Badannya Yang Mungil Tiba Tiba Bulu Kuduk Yang Berdiri Sekujur Tubuhnya Merinding Bergegas Gadis Itu Segera Keluar Dia Pun Berjalan Sedikit Cepat Dari Kedua Temannya Menuruni Anak Tangga Lun Kamu Kenapa Buru Buru Begitu Teriak Fitri Dia Hanya Menoleh Sebentar Dan Berjalan Meninggalkan Mereka Fitri Dan Sinta Melihat Aneh Kepada Temannya Itu Kenapa Luna Jadi Aneh Gitu Tanya Sinta Gak Ngerti Juga Biarin Ah Sahut Fitri Mereka Pun Menuju Tenda Mereka Jarak Di Antara Tenda Yang Satu Dengan Yang Lain Sekitar Lima Meter Bersambung